Nah, selamat sore lagi, teman-teman. Ini lanjutan dari video sebelumnya. Sesuai janji saya, saya akan, ini ya, dalamannya ya. Yang tadi saya sudah mencoba, meneru-teru. Itu, lagi-lakinya masih enak. Lagi-lakinya masih enak, masih enak. Dua-duanya, ini yang saya coba, dua. Mungkin yang tanah, nggak tak coba. Yang dipak itu nggak tak coba. Yang kita coba, cuma buah ini. Buah ini enak. Nomor lampu-lampu sama nomor tiga tujuh kaki-laki yang masih enak. Kalau interiornya, eksteriornya maksudnya, itu memang harus dipendiri. Kalau lampunya enak. Kalau dalamnya, kaki-laki mesin masih enak. Ini saya coba coba, langsung aja ya teman-teman. Yang nomor tiga tujuh yang nggak dingin. Kali ini belum dapet sentralat. Nah, kemarin, kemarin kan dia juga dapet sentralat. Jadi, dapet-dapet sentralat. Langsung nyalah. AC emang kurang dingin. Cuma benerin AC itu murah, teman-teman. Paling 300 ribu udah dingin lagi. Kalau nambahin karyawan itu, kalau full ngisi tuh bersihin semuanya sama oli-olinya tuh 400 ribu udah jadi. Kondisi... Belum ke pusin ya, kita bukain. Yuk, kita anggap. Ayo, kita anggap. Nah, kalau mau bikin mobil, itu kata-kata itu yang dilihat yang penting-penting itu mesinnya. Jadi, jangan dilihat luarnya tapi dilihat mesinnya. Kalau mesinnya bagus, ini mesinnya masih kering semua. Mesin kering, suaranya halus, nggak ada turun jalan, nggak ada bincang. Ini masih kering semua ya, teman-teman ya. Coba lihat oli ini. Olinnya masih kurang di lawing. Tapi kalau mesin masih bagus. Ini bahkan kalau teman-teman perhatikan yang seperti ini, juga seperti ini aja. Ini nggak ada di... Maaf, saya pernah handuk di Jakarta itu nggak ada. Ini sempat buat naruh kayak gini aja. Kayak gini itu nggak ada. Coba kalau nggak percaya, coba teman-teman perhatikan di... Yang mungkin ada yang berakhir di Jakarta. Semuanya asal ditaruh. Nggak tahu ya. Kebetulan kemarin saya seperti itu, apa semuanya kayak gitu. Ini... Ini nut-nutnya masih bagus semua. Nut-nutnya masih bagus semua. Jadi belum ada bekas laka ya. Nah, kondisinya luarnya ya seperti ini. Nah, kalau seperti ini nanti bisa dilihat di sini. Nah, kalau seperti ini nanti bisa dilihat di sini. Lampu kuning itu gampang ya teman-teman. Bisa dipoles nanti bening lagi. Poles di obat nanti bening lagi. Tidak rasa yang... Imeh, ini berenuh. Kak. Kok. Kukup. 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 Kukup! Oh ya! ini punya taksi Raja Wali seperti yang kalau teman-teman pernah nonton videonya Mas Fahid yang mobilnya yang pertama itu limonnya yang pertama itu kayak gini bahannya dari pas taksi Raja Wali yang sekarang jadi warna hitam itu ini yang kemarin agak belum kelihatan ya coba lampunya lampunya nyala semua coba nyala semua sendiri nyala 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 lampu belakang masih nyala semua oke kita sekarang pindah ke mobil yang kedua kita coba yang ini sebentar saya matikan lampunya ini pecah ya pecah nanti bisa lah ini diganti nanti biasanya diganti kalau ini moda itu jadi diganti krum ke krum yang ini yang nomor lambung 15 kita coba mesinnya langsung nyala juga oke oke lampunya lampunya nyala ke Jepang lampunya 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 Hai 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 nyala tapi yang hai 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 oke 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 ya nyala semua Oh iya sini kalau teman-teman beli mobil bekas taksi itu lihat ininya ya setirnya itu seringkali kalau yang kaki-kakinya nggak bagus setirnya itu melancang gini atau melancang gini tapi rata-rata melancangnya ke kanan gini nah gini itu permasalahnya nggak cuma sekedar di nggak cuma sekedar di di nggak selesai di state balancing atau di apa istilahnya namanya seimbang eh apa istilahnya sporing nggak cuma sekedar di sporing cuma nanti biasanya itu ada masalah di kaki-kaki yang membuat nggak bisa langsung di sporing itu harus makan waktu lagi setelahnya juga ini lagi kita lihat mesinnya yang ini ya nah kayak gini loh rata-rata kayak gini nggak ada tempatnya tadi ini kan nggak ada yang tadi ada kalau mesin masih aman semua enak sih enak sih ya mesin ini ada oh air ada diatur kalau mesin masih enak 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 kalau mesin itu kalau mesin itu bisa dilihat dari suaranya ya suaranya masih enak nggak ada bincang itu biasanya masih bagus oke emang ya wajar kalau ini pas taksi itu ya bener-bener ini sesuatunya itu wajar nah jadi seperti itu teman yang bisa saya review nanti nanti unitnya pada banyak ini sebenernya udah dibeli di bosnya jadi bosnya sini itu beli di pool langsung beli dulu aku banyak terus sekarang dijual jadi bukan dari taksi Raja Ulrika sendiri tapi udah di borongnya setelah itu seperti itu dulu nanti selanjutnya ini teman-teman ingin di review taksi apa di Jogja di Jogja itu ada banyak taksi yang di review taksi apa nanti bisa tulis di doa komentar kalau suka sama videonya bisa di like kalau ada yang tidak disukain silahkan komen supaya kita jadi lebih baik-baik kalau teman-teman ingin mendukung channel kami silahkan di subscribe karena subscribe itu gratis hahaha oke terima kasih sudah menonton semoga teman-teman infonya bermanfaat semoga teman-teman yang ingin membeli bisa segera terkabulkan keinginan terima kasih